Intro Menjalankan fungsi biaya cukai sebagai industrial assistant, biaya cukai Jateng DI kembali menerbitkan fasilitas kawasan berikat. Pada Rabu 26 Juni 2019, fasilitas kawasan berikat ke-14 di tahun 2019 diberikan kepada PT Bintang Mandiri Hanafindo dengan tujuan untuk mendukung perusahaan meningkatkan daya saing di pasar global. Fasilitas kawasan berikat dengan fasilitas fiskal berupa penangguhan biaya masuk dan atau tidak dipungut PDRI akan membantu cash flow perusahaan dengan meningkatkan margin sehingga berdapat pada kemajuan perusahaan. Perusahaan juga akan dapat menghemat waktu dalam kegiatan ekspor dan impor barang. Peningkatan daya saing akan mendukung perusahaan melakukan ekspansi usaha. Namun demikian, tim biaya cukai berpesan perusahaan tetap melakukan kegiatan impor dan ekspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pesan saya terhadap perizinan kawasan berikat ini saya rasa semakin hari pemerintah mencoba semakin maju. Dengan contoh, dengan peraturan yang baru 2019 ini menyatakan IT Inventory itu harus link dengan accounting itu menyatakan transparansi. Selain transparansi pun untuk pengusaha menjadi lebih baik karena terkontrol meskipun contoh seperti saya saya punya ofis adanya di Jakarta tapi pabriknya adanya di Tegal. Untuk mengontrol itu membutuhkan IT Inventory yang baik. Tapi dengan guidelines dari BA Cukai dengan sistem yang baru ini kita diharuskan supaya compliance dengan BA Cukai dan terbuka jadi kita tidak perlu meragukan bahwa ini semua transparan dan berjalan dengan benar. Pesan saya, saya harap bisa lebih maju dan saya harap pemerintah akan terus mendevelopkan sistem-sistem baru yang akan membantu perusahaan sehingga kami lebih berkompetitif untuk melawan global-global kompetitor yang ada di dunia. Bia Cukai? Baik! Baik! Bt Bintang Mandiri? Sokes! Dari Semarang, Humas BC Jatang Diyah mengabarkan.